Kepolisian Resort Kota Baru menetapkan seorang kepala desa sebagai tersangka dalam perkara dugaan penggelapan sertifikat tanah. Sebelumnya, kepala desa berinisial A itu dilaporkan oleh warganya sendiri pada bulan Juli 2022. Kasat Reskrim Boris Kota Baru AKP Abdul Jalil mengatakan, mulanya tersangka hanya meminjam sertifikat tanah itu. Lantaran berteman baik, pemilik sertifikat bernama Ahmad Diansyah, warga desa Sungup Kanan Kejamatan Pulau Laut Tengah, memberikannya tanpa menaruh curiga. Namun sertifikat tersebut ternyata digadaikan kepada orang lain senilai 170 juta rupiah. Tak hanya itu, tersangka juga diduga mengarang surat pernyataan pembelian tanah dan memalsulkan tanda tangan pemilik sertifikat. Terkait kasus ini, mediasi sempat dilakukan beberapa kali, akan tetapi tersangka disebut tidak menunjukkan itikat baik. Masih pelaku juga menyatakan bahwa sudah melakukan pembelian kepada korban, yaitu orang biasa. Namun korban menyatakan bahwa selama ini dia tidak ada di transaksi. Jadi ini sudah tetap menggunakan alifuensi dari Surabaya, sehingga dari alifuensi kipirat bahwa tantangan belia memang dimalsukan. Dan dimalsukan juga yang sekorban memenangkan bahwa dia tidak menanggung menantang lain satu-satunya. Atas perbuatannya, tersangka digenakan pasal 378 dan atau pasal 372 atau pasal 263 KUHP dengan ancaman pidana penjara di atas 5 tahun. Diketahui tersangka baru beberapa bulan lalu dilantik menjadi kepala desa untuk periode kedua. Ia juga pernah meraih penghargaan sosok inspiratif dari Komisi Pemberantasan Korupsi karena menolak gratifikasi dari perusahaan tambang Batubara.